Assalamualaikum dulur-dulur jalan terang, semoga, dimanapun panjenengan berada, selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran rejekinya, amin. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa, gadis Madura terkenal akan kecantikannya. Selain itu, gadis Madura dibincang-bincangkan, mempunyai goa yang sempit, karena kesehariannya yang cenderung memakai sarung dan jari ketimbang celana, benarkah itu? Lantas, seperti apa kehidupan masyarakat Madura, apa kebiasaan mereka, tradisi, legenda dan pernikahan mereka, mari kita mulai. Madura adalah, nama pulau yang terletak di sebelah utara Jawa Timur. Pulau Madura ini besarnya kurang lebih 5.250 km persegi, lebih kecil dari Pulau Bali, dengan penduduk sebanyak 4 juta jiwa. Madura dibagi menjadi empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Bangkalan berada di ujung paling barat Pulau Madura dan saat ini telah dibangun jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu, Surabaya-Madura, merupakan salah satu kawasan perkembangan Surabaya, serta tercakup dalam Gerbang Kertosusila. Dan uniknya Sumeneb yang merupakan salah satu kabupaten di Madura selain terdiri dari wilayah daratan, terdiri pula dari kepulauan yang berjumlah 126 pulau. Salah satunya, nama Madura berasal dari nama, Maduna Sagara, yang artinya Madunya Laut. Dari kata, Maduna Sagara ini, kemudian menjadi, Maduna, dan kini lebih banyak disebut dengan nama Madura. Karakter, suku Madura dikenal dengan intonasi bicaranya yang keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Selain itu orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual petik laut atau rokat taset sama dengan larung sesaji. Penduduk Madura, mayoritas beragama Islam dan bahkan orang Madura sudah dianggap Islam sejak lahir. Islam menjadi agama-agama yang terutama di daerah Madura 7. Masuknya nilai-nilai Islam di Madura tampaknya tidak dipengaruhi oleh keadaan geografis seperti Jawa. Mengapa orang Madura di Jawa Timur sering disebut dengan, telok lemak, 35, 35? Istilah ini berangkat dari keinginan masyarakat Madura untuk pisah dari provinsi Jawa Timur dan mendirikan provinsi sendiri yang berarti akan jadi provinsi ke-35 di Indonesia. Kuliner di Pulau Madura sudah terkenal di seluruh Nusantara dengan cita rasa yang khas seperti Sate Madura, Soto Madura, Nasi Serpang, Bubur Manggul, Tajin Sobi, Lorjuk, Topak Ladeh, Kaldu Kokot, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pulau Madura sering disebut sebagai Pulau Garam. Benarkah julukan tersebut? Nah, bila Anda masih belum yakin, ada sejumlah fakta serta data yang memperkuat penahbisan Pulau Madura sebagai salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Karapan sapi inilah budaya Madura yang sangat terkenal. Kesenian ini diperkenalkan pada abad ke-15-1561M pada masa pemerintahan Pangeran Katandur di daerah Keratin Sumenev. Karapan sapi ini merupakan lomba memacu sapi paling cepat sampai tujuan. Dahulu, Pulau Madura pernah dibentuk menjadi sebuah negara kecil pada tahun 1948 atas rekayasa van der Plas, yang saat itu menjadi gubernur Belanda di Jawa Timur, dan merupakan tangan kanan vanmo. Wilayah negara ini meliputi Pulau Madura dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Baju pesaan adalah nama pakaian adat Madura untuk laki-laki. Baju pesaan kerap disebut sebagai baju tukang sate sebab model bajunya kerap digunakan oleh pedagang sate Madura. Baju pesaan memiliki bahan yang longgar untuk atasan dan bawahan. Karapan sapi mengandung nilai budaya, diantaranya adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas. Hal ini tercermin dalam proses merawat dan melatih sapi. Supaya menjadi sapi yang kuat dan tangkas perlu adanya kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Celurit merupakan senjata tradisional khas dari Madura dan dimaknai sebagai simbol kejantanan seorang laki-laki bagi masyarakat Madura. Sebab utama yang mendorong orang Madura merantau karena tanah pertanian yang kurang dan jarangnya makanan di Madura. Kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan luas lahan pertanian yang ada. Istilah blatter disematkan warga pulau Madura kepada sosok pria yang memiliki ilmu kebal dan kanuragan. Blatter juga dikenal mahir carok. Salah satu yang menjadi ciri khas para blatter Madura adalah mengenakan songkok hitam yang agak tinggi. Carok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ngonggei dan nyelap. Ngonggei yaitu mendatangi lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Sedangkan nyelap yaitu mendatangi lawan dari samping atau dari belakang saat dalam keadaan lengah. Tari muang sangkal merupakan salah satu kesenian khususnya seni tari yang populer dan menjadi ikon di Pulau Madura. Saronen merupakan alat musik Madura. Alat musik ini bercorak khas serta mencerminkan karakteristik dan identitas masyarakat Madura. Mengutip dari kebudayaan, Saronen adalah alat musik yang berasal dari Timur Tengah. Salah satu makna dari pakaian adat Madura yang berwarna merah putih adalah warna tersebut memiliki makna sikap tegas yang dimiliki oleh orang Madura. Selain itu ada makna lain di mana warna tersebut memiliki arti bahwa orang Madura memiliki semangat juang yang tinggi dalam menghadapi berbagai hal. Keunggulan dari sapi Madura diantaranya dapat hidup dengan kondisi pakan yang terbatas, lebih tahan terhadap iklim panas, resisten terhadap serangan parasit, dan memiliki kualitas daging yang baik. Nurgiartiningsi Tradisi Sandur, termasuk pentas seni rakyat yang diiringi tarian dan lagu-lagu bahasa Madura. Biasanya masyarakat melaksanakan tradisi ini seusai panen sebagai ungkapan rasa syukur. Tradisi ini utamanya berkembang di Jawa Timur, terutama di daerah Bangkalan, Surabaya, Jombang, Tuban, Pamekasan, Robolingo, dan Jember. Sejak diresmikannya Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya, Bukit Jadi, Gunung Geger, Pemandian Sumber Bening Langkap Modung, Budaya Karapan Sapi, serta wisata kuliner. Plat M, merupakan kode nomor polisi kendaraan yang diberikan untuk Pulau Madura. Daerah yang menggunakan plat M antara lain Madura, Bangkalan, Sampang, Sumeneb, dan Pamekasan. Pada 835 Masehi, di wilayah Sampang sudah berdiri komunitas masyarakat yang masih belum terstruktur. Komunitas masyarakat ini berupa padepokan agama Buddha dengan seorang resi sebagai titik sentral yang mengajarkan agama Buddha kepada komunitasnya, situs Rato Ebu dan Masjid Madegan. Tempat purba kala ini berada di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang. Pada situs Rato Ebu terdapat makam para priayi kerajaan, salah satunya makam Ibu Raja Sampang, R. Praseno yang mangkat pada 1624 Masehi. Pada situs ini juga terdapat Tanto yang merupakan sebuah masjid. Keunikan masjid ini terletak pada tiang penyangga yang miring hingga 30 derajat, belum diketahui pasti sejarah berdirinya masjid ini. Namun, masyarakat setempat menggunakan masjid itu untuk melaksanakan Sompah Madekan atau Sumpah Pocong. Goa lebar terletak di pusat kota Sampang yang berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Goa ini diyakini sebagai tempat petilasan pangeran Trunojoyo. Di dalam satu goa terdapat tempat pertapaan dan ibadah. Konon kabarnya goa ini merupakan tempat wisata favorit yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Sampang. Goa ini juga terpilih untuk menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Sampang. Pemandangan alam yang indah di dalam goa menjadi magnet untuk menarik banyak wisatawan datang. Nama goa ini juga cukup unik, yakni goa lebar. Air terjun Toroan berada di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang. Air terjun ini merupakan air terjun satu-satunya yang ada di Pulau Madura. Air terjun Toroan. Air terjun ini memiliki tinggi kurang lebih 10 meter yang berasal dari Sungai Kolpajung dan bermuara langsung ke Laut Jawa. Lokasi air terjun ini persis di pinggir jalan akses Bangkalan Sumeneb, paling utara Pulau Madura. Menikah muda di Pulau Madura merupakan sebuah tradisi dan menjadi hal yang biasa saja. Masyarakat di sana kerap melakukan perkawinan di usia yang rata-rata masih muda bahkan usia belum balik. Pasalnya, perempuan Madura sudah bisa dipinang pada usia menginjak 14 tahun. Sedangkan untuk laki-laki sudah bisa menikah di usia 16 tahun. Tradisi pernikahan muda ini terbilang sangat unik. Sebab ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini. Misal saja, hutang budi, perjodohan supaya mengikat tali kekeluargaan antar kerabat. Bahkan ada alasan lain, yakni takut tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya. Masyarakat Madura terkenal dengan kaum sarungan. Maksudnya dalam keseharian mereka lebih sering mengenakan sarung dibanding celana. Tak hanya digunakan saat beribadah, tapi juga biasa dipakai untuk bermain, belanja bahkan ketika menghadiri acara pernikahan. Menurut tradisinya, sarung merupakan pakaian yang sangat berharga dan menjadi salah satu bentuk kesopanan serta ciri khas. Tak hanya untuk kaum pria, bahkan para wanita Madura pun kerap mengenakan sarung. Oke, cukup sekian perjumpaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton!